yo everyone welcome back on mahwat youtube channel still with me Tio nah kali ini gua akan membahas salah satu jam yang sebetulnya bisa dibilang nggak panas-panas banget sih tapi setelah gua lihat-lihat ya ternyata setelah gua tahu gua research ternyata ini cukup keren juga nih jadi ini ada tiga tipe sekarang yang gua bahas harusnya ada empat ya cuman yang satunya karena udah raib jadinya ya udah gua bahas tiga aja nah yang gua kalau gua bahas ini sekarang adalah dari Casio G-Shock nah pasti kalian udah familiar dong dan pasti penggemarnya udah banyak ya dong komunitasnya juga udah banyak nih ya Nah yang gua sebut ini ini kenapa gua bilang tadi stylenya beda ya ini adalah mereka itu mengusung motif paisley blue ya Nah apa sih paisley blue itu nah paisley blue ini adalah suatu pola yang biasa kalian ditemuin di kain slayer bandana Nah sekarang yang motif ini tadi ada yang biasanya kita temuin di bandana itu sekarang hadir di dialnya atau platenya G-Shock nah motif ini sebetulnya pas banget sih menurut gua buat street wear ya jadi ini warna birunya tajem tapi wearable banget buat dipakai sehari-hari Oke langsung aja ya gua bahas satu persatu ya yang pertama bakal gua bahas ini adalah tipe yang mungkin udah banyak banget variannya ya adalah GA100 blue paisley atau GA100 BP 1 ADR ya Nah yang pertama gua bahas ini ya buat yang belum tahu diameternya walaupun mungkin dari kalian udah banyak yang punya diameternya itu adalah 51,2 mm dan untuk ketebalannya di 16,9 mm untuk lak-tulaknya ini di 55 mm jadi sebetulnya lumayan gede case materialnya itu resin untuk strapnya juga sama resin untuk movementnya sendiri dia menggunakan quartz movement untuk water resistensinya sendiri itu 200 meter ya tapi ingat ini spesifikasinya bukan diving cuman pressure-nya ini emang hebat banget Oke Nah untuk di glass materialnya ini menggunakan mineral glass next di model selanjutnya ini adalah model yang paling gua suka kenapa sih karena dia mengusung model dari apa ya pionirnya g-shock ya sebetulnya kalau nggak ada model ini ya gua bilang nggak akan ada model g-shock-g-shock yang ada sampai sekarang Oke ini adalah GWB 5600 blue paisley or BP ya diameternya itu ada di 42,8 mm which is ideal buat all hands ya sebetulnya gua bilang buat semua pergelangan tangan ini ideal banget terus untuk ketebalannya adalah di 13,4 mm masih termasuk tipis untuk lak-tulaknya sendiri itu di 48,9 mm jadi ini sebetulnya salah satu g-shock yang selain tadi gua bilang modelnya historical banget yang sampai kapanpun model apapun dan varian apapun model ini akan tetap ada karena yang gua bilang ini tadi ini adalah pionir dan ikonik dari g-shock ya untuk case material sama strapnya masih tetap sama di resin untuk water resistancenya juga sama di 200 meter glass materialnya juga sama mineral gas cuman kalau yang GA100 tadi itu baterai or quartz nah kalau di 5600 ini dia udah menggunakan tosolar yang pertama kedua dia udah ada mobile linknya yang bisa dipairing via bluetooth dan kalian harus mengunduh atau menginstall aplikasi g-shock connected dulu ya lewat playstore atau appstore nah buat yang next yang terakhir ini gua pegang adalah GA700 BP or blue paisley itu diameternya 53,4 mm terus untuk ketebalannya di 18,5 mm dan lak-tulaknya itu di 57,5 mm nah buat kalian yang suka analog dg atau anadigi ya biasanya disebutnya ya dengan diameter yang agak gede terus kesannya bulky untuk dial stylenya itu 3D dan jarumnya gede-gede easy to read nah ini pilihan yang tepat buat kalian ya GA700 series nah sekarang yang special edition blue paisley ini juga jadi ini buat kalian yang pergelangannya gede pergelangan tangannya lumayan gede ini cocok banget ya di pergelangan kalian nah untuk case materialnya dan strap materialnya itu sama ada di resin water resistance nya tetap sama juga di 200 meter dan glass materialnya sama mineral glass nah untuk movementnya ini menggunakan quartz movement jadi simple sama yang GA100 tadi kalau kalian habis baterai udah tinggal ganti baterai nah tapi kalau yang ini baterainya itu g-shock ngeklaimnya kurang lebih bisa bertahan sampai lima tahun dengan pemakaian daily use ya maksudnya daily use artinya kalian gunainnya sebagai penunjuk waktu ada kemungkinan kalau seandainya kalian lebih gunain auto L atau setiap hari gunain stopwatch ya mungkin hasilnya akan beda lagi jadi gimana kalian naksir yang mana nih kalau gua kan tadi udah sebut gua tetap di 5600 ya bukan berarti yang lain-lain enggak keren tapi gue punya sentimental reason buat 5600 pasti diantara kalian ada yang suka tiga-tiganya ada yang suka dua ada yang suka GA100 ada yang suka 5600 atau GA700 ya terserah itu selera kalian yang pasti tiga-tiganya ini keren dan ya menurut gua must have sih oke nah salah satu jam tangan yang gua bahas tadi yang barusan ini nih ya iya yang tiga ini bakal gua lempar buat kalian buat gua kasih giveaway hahaha gimana tapi gua nggak bakal kasih tahu yang mana dong kalau kasih tahu ntar kan enggak seru pokoknya salah satu gue milihnya bakal random ya eh ini bakal kasih giveaway tapi tetep ada caranya nah gimana caranya ini nih yang pertama tadi gua bilang subscribe di channel ini itu hukumnya wajib kalau enggak haram ya hahaha terus like video ini walaupun sebetulnya kalian nggak suka atau bete banget sama video ini ah whatever yang penting kalian harus like video ini terus ada pertanyaan ya pertanyaannya adalah dari ketiga jam tadi mana yang tau solar kan cuman satu pasti tahu dong ya enggak sih dari ketiga jam yang gua bahas tadi mana yang udah tau solar ya terus syarat satu satu lagi cantumin akun IG kalian atau Instagram kalian biar gampang di kontek jadi jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komen sertain jawabannya terus sertain ID IG kalian atau Instagram kalian tapi ingat nggak usah pakai ad ya langsung aja jadi gua tunggu sampai kurang lebih tanggal 6 Oktober 2022 karena pemenangnya bakal diumumkan pada 7 Oktober jadi buat kalian yang langsung mau check out silahkan ya atau mau nungguin juga silahkan it's ok I think that's all everyone buat yang mau langsung menuju website yang mau belanja silahkan happy hunting and happy shopping and see you on the next video bye bye you